assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semoga tetap diberikan kesehatan baik untuk kali ini saya akan membahas yang dibicarakan di grup telegram terkait dengan riset pendaftaran nah banyak sekali kendala-kendalanya kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya Nah untuk kali ini saya akan membacakan apa yang dibicarakan di grup telegram Bapak-Ibu mau bertanya jika sudah riset terus akreditasi Prodi tidak ada di resum akreditasi hanya tanda min itu dicintang saja atau bagaimana sama Bu saya juga seperti itu dari di dari universitas mana dari UP di saat buat akun sampai resum dan cetak kartu ada akreditasi Prodi muncul pas saat riset tidak muncul Pak akreditasinya jadi strip gitu ya jadi untuk P3K memang akreditasinya dihilangi teman-teman dari pusat dari BKN sendiri untuk P3K akreditasinya memang kosong atau tidak perlu yang perlu malam memasukkan akreditasi adalah untuk CPNS Oke semoga membantu Oh ya ini ada jawaban lagi coba ditelusuri dari elemen satu biodata soalnya kemalem semalam teman saya semen salah input gelar harus SPD sesuai jasa sama beliau di input SPD kemudian revisi lagi karena pakai spasi 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 PD di jasa S titik PD dan itu saya lihat waktu di resume akhirnya sama beliau diulang dari halaman satu Alhamdulillah bisa jadi kalau sudah milih instansi dan sudah aman posisinya tidak perlu di reset ya teman-teman jadi nanti malah bisa terkunci kalau kita sudah milih instansi induk tapi salah input gelar misalkan ya sudah biarkan saja karena nanti takutnya malah tidak bisa memilih formasi kita malah repot jadi reset itu untuk yang belum bisa memilih instansi induknya itu pakai menu reset itu teman-teman baik lalu ada lagi pak maaf pak mau bertanya jika di sekolah induk saya formasinya ada dua dan keduanya sudah didaftari guru sekolah tersebut jika saya reset pendaftaran apa bisa saya memilih SD induk saya tersebut ya pak sedangkan kedua teman saya sudah mendaftar duluan terima kasih nah seperti ini teman-teman yang perlu mereset karena kemarin kan terkunci lalu pilih instansi lain harusnya kan kalau sesuai permain pan 29 itu harus sekolah induknya kalau di sekolah induknya ada formasi ini sesuai peraturan sekolah saya buka satu formasi peserta lima orang yang dari sekolah induk perlu saya garis bawahi reset ini ditunjukkan bagi yang terkendala setelah tanggal 11 formasi sekolah induk hilang jadi reset ini khususnya di di diperuntukkan untuk yang eh tidak bisa memilih sekolah induk nanti kalau di reset sekolah induknya akan mengunci di akun kita seperti itu teman-teman penjelasannya baik lalu ada juga yang kemarin komen itu eh Universitasnya tidak muncul dicari malah tidak ada ini mungkin servernya down kemarin teman-teman karena setelah ada pengumuman reset maka banyak sekali yang masuk ke server jadi servernya down itu bisa direfresh atau ditunggu dulu sampai longgar nanti akan muncul Universitasnya Hai lalu info penting lagi beredar hoax bahwa pendaftaran tutup eh tanggal hari Rabu tanggal 14 Juli itu work ya teman-teman beredar informasi bahwa buatan akun pendaftaran seleksi ASN tahun 2021 akan ditutup pada tanggal 17 Juli 2021 itu hoax yang benar adalah sampai tanggal 21 Juli 2021 jam 23.59 itu tutup pendaftaran terakhir oke teman-teman eh sering-sering ikuti Instagram BKN yang resmi ya atau Facebook atau Twitter itu banyak info di situ dan baca-baca juga komentar-komentar dari teman-teman biar kita banyak eh pengetahuan nah selanjutnya seperti ini selamat pagi semangat sekali di pagi ini trending topik hari ini riset tujuan riset satu mengubah formasi ke sekolah induk yang awalnya mendaftar di sekolah lain wajib sesuai permain nomor 22 tidak perlu di riset jika sudah mendaftar di sekolah induk misalkan memperbarui data itu tidak perlu ya takutnya nanti malah terkunci tidak perlu riset hanya untuk memperbaiki data dikhawatirkan nanti formasi yang sudah dipilih justru hilang empat tak perlu bingung dengan akreditasi mulai malam tadi sudah terhapus tak ada pengaruh ke administrasi karena memang P3K tidak membutuhkan akreditasi teman-teman yang dibutuhkan akreditasi yang membutuhkan akreditasi itu CPNS oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat selamat pagi tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh